Pemirsa seorang residivis nekat memproduksi minuman keras jenis arak di tengah permukiman pada penduduk di Tuban, Jawa Timur. Polisi pun menggerebek pabrik miras itu. Pelaku sudah tiga kali digerebek dan dipenjara bersama istrinya, namun setelah bebas, pelaku kembali memproduksi miras. SW, warga desa Tegal Agung, Kecamatan Semandik, Tuban, Jawa Timur ini, sudah tiga kali ditangkap dan harus menjalani hukuman penjara. Namun bukannya jera, selepas dari penjara, pria 50 tahun ini kembali memproduksi arak di dalam rumahnya. Untuk mengelabui petugas, tersangka membuat kolam-kolam sebagai ganti drum wadah baceman. Bahkan, tersangka juga membuat bangker di bawah tanah untuk menyimpan arak hasil produksinya sebelum dijual. Besar sekali di dalam, bisa dilihat kurang lebih ada tujuh kolam, sebanyak kurang lebih 3.200 liter. Arak yang siap bacem banget, siap dimasak untuk diedarkan. Ini sisa-sisa diedarkan ada di sini semuanya. Selain menangkap seorang tersangka, petugas juga mengamankan 3.200 liter baceman, 30 liter arak siap edar, serta dua set peralatan produksi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AINews melaporkan.